Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, bisa disampaikan update terkini terkait pemetaan terhadap pegawai-pegawai riset di BRIN ini sudah seperti apa perkembangannya gitu Pak? Oh ya, jadi saat ini kita sudah alhamdulillah sudah masuk pemetaan tahap 3 gitu ya, pemetaan tahap 3 itu pemetaan khususnya per riset kalau yang tahap pertama kedua itu kita lebih fokus ke manajemen riset, ke pendukung gitu ya, karena pada masa-masa ini sudah hampir semua teman-teman yang dari KL itu sudah masuk gitu jadi kan kita kan tutup buku 31 Januari kemarin kan, jadi ya pemetaan tahap 3 mereka bisa ikut untuk memilih mereka mau masuk ke pusat riset yang mana gitu sekolah sejauh ini ada nggak sih Pak kayak kementerian atau lembaga yang masih terkendala gitu pada proses peralihannya gitu baik peneliti SDM dan juga infrastruktur risetnya gitu, aset risetnya, ada nggak sih Pak misalkan ada kendala dari BRIN kemarin kan Bapak sempat nyegung di rapat komisi 7 DPR apa ya, kayak misalkan Kemen Perin itu kalau dari surat yang aku terima dari presetnya mereka menginginkan gitu untuk bergembang-gembangin, tapi ada kendala lah ya kalau dari saya, dari saya kan kita sifatnya menunggu ya, kalau selama ada suratnya dokumennya lengkap ya kita proses gitu ya karena kan kita menunggu dari kementerian lembaga terkait gitu, selain itu yang sekarang masih berproses itu ya sebagian ya karena apa namanya masalah dokumen sih biasanya ya, karena kita dengan PKN juga ya, jadi karena kan dokumennya sekaligus dipindah kan nah yang kurang ini kurang itu, itu sih biasa sih ya tapi masih ada dalam proses pemetaan itu atau perasaan itu Pak, baik SDM dan juga aset dari lembaga-lembaga gitu kayak misalkan BMKG misalnya gimana Pak sejauh ini perkembangannya Pak BMKG sudah mengirimkan, Kemen Perin juga sudah mengirimkan, BMKG juga sudah mengirimkan ya kan nggak banyak sih ya, nggak banyak kan, jadi menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya gitu ini Pak, kalau dari hasil pemetaan tahap 1 itu Pak, itu kan terdapat aset yang ditugaskan menjadi koordinator gitu Pak koordinator keteter di divisi-divisi nah kalau yang dari aku baca gitu, dari hasil keputusan Bapak gitu, itu kayak ada koordinator yang nggak memenuhi syarat gitu Pak misalkan seperti golongannya tuh nggak memenuhi 3A atau 3C gitu Pak nah, itu kan tercantun dalam keputusan Kepala Beli nomor 59-HK 2021 ya Pak apa loh ini ada catatnya Pak ya nah, itu dalam lapiran bagian D, poin 21, tertulis jabatan tersebut harus diisi ahli media yang mana golongannya adalah 4A dan 4C gitu Pak itu sebenarnya gimana sih Pak, proses pemetaan tidak ada hubungannya, golongan dengan jenjang itu tidak ada hubungannya kan iya, ada yang masih 3D tapi dia udah 5D banyak gitu karena kita kan basisnya fungsional gitu, jadi yang kita lihat jenjang fungsionalnya bukan golongannya, iya gitu ada yang golongannya masih rendah, banyak, banyak banget gitu, itu biasa tapi jenjangnya udah tinggi karena memang dia cepat ya gitu jadi yang kita, memang syaratnya hanya jenjang oh ini jenjang kita udah nggak lihat golongan karena ini kan fungsional bukan struktural ya gitu jadi selama fungsionalnya terpenuhi ya nggak masalah gitu, makanya lebih, lebih lincah oh iya Pak ya itu kan yang dicita-citakan negara kan berbasis fungsional jadi ya mungkin itu nggak ngerti aja kan karena dia masih nggak bisa membedakan ya organisasi yang basisnya fungsional dan yang umumnya struktural kan kalau struktural yang dilihat golongan bukan jabatan fungsional sebaliknya ya gitu, banyak nggak punya jabatan fungsional asal pangkatnya tinggi udah jadi bisa kan sebaliknya ya gitu nah kalau yang fungsional ya yang dilihat fungsional ya bukan pangkat golongannya ya gitu anggaran kan di tahun 2022 kan Brim dapat 6,1 triliun ya Pak ya bagian besar anggaran itu kan untuk operasional pembangunan infrastruktur riset gitu ya nah padahal kalau kita balik ke belakang gitu pada 2018 Pak Presiden Jokowi kan sempat menyebut kalau anggaran riset itu mencapai 26 triliun gitu ya 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 sebenarnya dimana sifat anggaran itu sekarang gitu Pak ya ya kan sekarang kita dalam proses pengalian anggaran juga ya jadi ya kita tunggu nanti dari DCA ya ya kan kita juga harus bisa mengukur diri dong ya kan tidak mungkin ya ujuk-ujuk nanti malah angka karu-karuan ya tidak efektif kan gitu jadi lebih baik kita mendapatkan anggaran yang yang apa yang memang masuk akal gitu ya yang memang bisa di eksekusi nanti sisanya itu dijadikan dan abadi di riset aja kan kan itu lebih bagus ya lebih efisien gitu itu yang apa sekarang sedang berproses itu gitu 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 sebenarnya kalau dari idealnya dari Brim gitu berapa sih Pak jumlah anggaran yang bisa mencukupi itu? ya anggaran ideal itu enggak ada gitu ya gitu anggaran ideal itu enggak ada yang kita kan harus apa sesuaikan juga penambahan anggaran itu dengan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitasnya ya gitu misalnya kalau masih bisanya layaknya 10 triliun ya mending kasih 10 triliun nanti ya kan kan gitu ya ya kalau enggak kan nanti jadi jadi sia-sia gitu ya lebih baik itu buat dana abadi riset kan sehingga bisa untuk nanti-nanti gitu ke depannya nanti iya gitu lebih baik kita apa biasa-biasa dulu lah gitu ya kalau ini Pak soal jenisan struktur organisasi ini Pak pembentukan organi riset dan juga pusat-pusat riset itu masih sudah sudah selesai sudah selesai nanti mungkin enggak tahu saya mungkin minggu depan ya kali ya minggu depan mungkin udah udah keluar di GUMHAM lah ya ini sekarang dalam proses pengundangan jadi ada finalnya itu ada berapa Pak? ada 12 oh ada 12 kalau proses risetnya? ada total 85 oh banyak juga ya Pak? ya biasa lah 12 ya rata-rata 7, 8 begitu kan ya 8an gitu kan rata-rata ya memang segitu sih nah ini gimana Pak cara langkah BRIN untuk memastikan preset yang punya kompetensi gitu tertentu tapi tak tertampung misalkan di OR-OR gitu yang ada gimana memastikan preset- preset itu agar tertampung dan kepakarannya itu berguna gitu semua pasti tertampung iya kan 12 itu udah didesain dengan 80-50 saat riset untuk seluruh bidang ilmu ya semua tertampung pasti ini Pak soal output dari kinerja BRIN ini Pak output dari riset BRIN maksudnya ini kan fokus dari BRIN ini kan menghasilkan publikasi internasional ya Pak? ya nggak hanya itu nggak hanya itu itu indikator kinerja preset bukan output kerjanya BRIN output kerja BRIN bukan itu output kerja BRIN itu kita memperbaiki memperkuat ekosistem riset inovasi nasional gitu itu indikator kinerja preset di BRIN kalau publikasi ya harus publikasi internasional kalau patent atau patent atau PVT gitu indikator personal orang per orang salah satunya itu publikasi publikasi internasional tergantung dia dia ada di ranah mana ya kalau dia yang menghasilkan apa patent ya dia patent gitu ya ini Pak soal mekanisme peralihan aset gitu dari BRIN dari lembaga-lembaga ke BRIN gitu Pak kalau kemarin aku sempat menerima informasi di Hikman gitu itu ada beberapa alat riset yang rusak karena proses pemindahannya itu tidak dilakukan oleh petugas-petugas yang profesional gitu yang ahli gitu Pak tidak melalui vendor gitu Pak sebenernya BRIN dari BRIN sendiri untuk memastikan pemindahan alat-alat riset itu agar berjalan berbaik ya kita udah biasa pindah alat riset itu kan deputi infrastruktur ya yang berwenang melakukan bertugas melakukan itu gitu kita udah biasa gitu tiga alat yang rusak ngapain dong kita kan gak pengen alatnya rusak nah iya rugi dong itu dia nah iya ya gak mungkin ya gitu saya pastikan gak akan ada alat rusak ya tapi kemarin sempat di agak dikeluhkan mungkin sama periset-periset dari Ekman gitu sampai periset Ekman atau siapa atau orang luar periset Ekman Pak ya gak mungkin kalau periset Ekman kan dia tahu kalau alatnya hahaha hahaha tapi gak mungkin dong kita minda alat terus rusaknya kalau minda alat rusak kita hukum orangnya hahaha maksudnya minda alat rusak iya kan ya bener aja kan rugi dong saya iya iya itu kan gak pengen juga kita alat rusaknya gitu ngapain ya penelitian mereka itu sudah bertahun-tahun melakukan itu dan alat yang jauh lebih canggih daripada itu itu kan alat biasa gitu iya gitu perisetnya yang mungkin gak ngerti biasanya gak tau siapa ya hahaha tapi kan dia kan gak semua hal dia tahu lah ya gitu jadi ya gak mungkin kita minda alat terus apa sampai rusak gitu ya kalau misalkan ini Pak progres kinerja BIN ini Pak sampai sekarang ini kalau misalkan sekarang ini kapan sih Pak penelitian bisa penelitian dan layanan itu bisa berjalan normal gitu apakah saat masa-masa transisi ini masih berjalan seperti apa Pak ya sekarang juga perjalan normal kan iya paling waktu itu berhenti hanya seminggu tapi bukan karena integrasi ya karena memang perubahan PP tarif gitu jadi yang layanan ya teman-teman gak bisa terima layanan dulu karena belum dapat izin dari Kementerian Keuangan kan karena namanya kan berubah iya tapi kan sudah ada surat tuh Menteri Keuangan jadi kan kita kita kan lah terus ya biasa aja karena kan apa sebenarnya kalau di level riset kan sebenarnya gak ada yang berubah iya gitu ya gak ada yang berubah iya kan yang berubah kan yang atas atas doang iya kan PP tarifnya juga sama kalau grup risetnya kan tetapnya gitu iya dari PP tarifnya sebagian besar tetapnya iya kan gak ada yang berubah kalau dia kan bekerja sama grup risetnya kan sama teman-temannya kan iya iya gak akan pindah kemana-mana bukan pelayanan masih sampai saat ini masih berjalan terus siapa ya iya 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 ini pak mungkin bapak udah tau ya banyak peneliti-peneliti yang mengeluhkan atau merasa kecewa dengan proses sistem mekanisme proses peralihan kebri gitu dari bapak sendiri gimana menanggapi peneliti-peneliti itu pak banyak itu dari mana? segelintir lah sejumlah segelintir lah segelintir kan gak banyak iya iya jangan bilang banyak iya iya ya kalo ada yang gak puas udah gak apa-apa juga kan iya terus kenapa? ya dia harus ikut lah iya iya gitu kan ini untuk kepentingan yang lebih bagus iya kan ya saya gak tau alasannya juga kenapa yang segelintir itu gak apa-apa gitu dan saya kan bisa nyampein ke saya juga kan pasti ya kalau memang itu signifikan ya kalau gak nyampein ke saya berarti gak signifikan gitu kan ya mungkin wah ya gak tau apa yang terganggu barangkali kan gitu ya biasanya gak tau karena gak disampaikan kan kalau yang apa memang itu penting apa crucial ya kan pasti disampaikan ke saya dan banyak yang menyampaikan ke saya kan gitu dan itu kan pasti jadi perhatian kita gitu ya iya gitu tapi kalo hanya gak puas karena personal ya itu masalah yang lain kan gitu ya gak apa-apa juga ini kan apa lembaga ini lembaga infrastruktur ini kan milik negara bukan milik yang tersangkutan gitu ya kalo soal co-working space itu pak gimana pak misalkan ada sejumlah riset dari batang itu mengeluhkan sistem kerja seperti itu karena mereka butuh laboratorium gitu pak loh ya co-working apa laboratorium itu kan pas dia bekerja di laboratorium saya kan juga riset ya iya gitu tapi kan gak mungkin dia 365 hari dan setahun di laboratorium iya iya pas dia masuk laboratorium ya dia tinggal disitu iya kan tapi kalo pas dia gak perlu ya kan orang lain perlu ya orang lain pakai kan begitu ya kan dia kan harus nulis waktu nulis ya tinggal di tempat yang lain aja kan gak perlu di lab itu kan jadi gak penuh kan labnya gitu ya apalagi pandemi begini kan jadi efisien gitu pak oh iya dong iya jadi kan itu yang namanya gantian gitu ya ya tentu semua ada prosedurnya sesuai lab masing-masing lah ya ada yang memang ketat ada yang harus ada syarat ini dan itu tapi semua udah tau kan itu sebenarnya kan jadi apa ya asal mereka memenuhi itu dan kemudian dia kan ada jadwal ya pasti sehingga kan dia bisa apa ini infrastruktur yang kita kelola itu bisa lebih efisien gitu ya tidak diokupasi apa oleh apa namanya oleh sebagian saja gitu jadi bisa di ya bisa bergantian lah gitu karena kan infrastruktur riset itu mahal iya bener kok iya gitu loh dan apa kita kan berdekat untuk menyediakan semua infrastruktur riset gitu ya gitu tapi kan semua itu bukan berarti setiap orang satu kan tidak begitu ya iya iya tapi setiap orang bisa melakukan risetnya gitu tapi ya iya gitu tapi ya gantian gitu ya atau bersama-sama kalau memang itu bisa sama-sama ya misalnya ya memang itu mungkin kebiasaan jadi ada yang belum biasa aja kan iya kan biasanya seolah-olah ini ruangan saya seolah ini ya sendiri kan gitu ya mungkin belum adaptasi aja ya Pak ya iya biasa lah ini Pak dari putusan uji materi UU Sisnas IPTEC itu di MK Pak itu kan di Pasal 121 Undang-Undang Ciptaker yang merupakan perubahan dari Pasal 48 Undang-Undang Sisnas IPTEC itu telah kehilangan objek gugatan Pak ini berarti kan Pasal 121 Qua Pasal 48 itu yang jadi dasar keberadaan BRIN itu kehilangan pijakan gitu Pak harus tetap bisa jadi hilang gitu yang kehilangan pijakan kan Pasal 121 iya kan bukan Pasal 48 Undang-Undang 11 Pasal Undang-Undang 11 kan tetap berlaku iya kan labrin itu kan ada di situ di Pasal 48 iya iya itu yang jadi dasar keberadaan BRIN yang kedua keberadaan lembaga pemerintah itu ditetapkan dengan perpres iya mau ada Undang-Undangnya mau kagak iya iya itu kan ranah eksekutif iya Limping nggak ada Undang-Undangnya tapi itu 60 tahun ada kan tapi depan presnya ya Pak BPPPT juga nggak ada Undang-Undangnya kan iya nggak ada hubungannya iya karena kan itu apa kewenangan eksekutif ya damah ini presiden iya gitu nggak selalu harus ada Undang-Undangnya juga ya gitu tapi kalau terkait tadi ya kan Pasal 48 masih itu iya Undang-Undang 11 2019 ya iya ada perpresnya juga gitu Pak iya iya emang nggak ada hubungannya iya gitu kalau bicara dari sisi legal ya legalitas kecamatan hukum seperti itu Pak iya iya kan Undang-Undang 11 masih ada kan tidak tidak di apa tidak dihapus iya kan itu kan hanya menambahkan apa terkait apa namanya hubungan kita dengan berida dan sebagainya kan sebenarnya di Pasal 121 itu iya bukan mengamanatkan print harus ada atau tidak sebenarnya karena print harus ada atau tidak sudah ada di Pasal 48 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 Terima kasih.